Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Penjara merupakan sebuah tempat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang melanggar hukum. Penjara kerap menjadi tempat yang mengerikan bagi para narapidana karena orang-orang yang berada di balik sel tahanan nampak tak bisa menikmati kehidupan lain selain di dalam bui. Namun rupanya ada beberapa penjara di belahan dunia yang dibangun sedikitian rupa hingga bahkan terkesan mewah. Bukan hanya kamar-kamar para narapidana yang layak dan manusiawi namun penjara-penjara ini juga dilengkapi berbagai fasilitas layaknya sebuah hotel berbintang antara lain tempat khusus olahraga hingga ruang yang disediakan untuk menyaksikan televisi ataupun ruang baca layaknya sebuah perpustakaan. Pemirsa, inilah 5 penjara mewah di seluruh dunia. Di Selandia Baru, tepatnya bagian selatan yakni Otago ada sebuah penjara bernama Otago Correction Facility yang mampu menampung sekitar 335 narapidana. Penjara ini menyediakan berbagai fasilitas di atas rata-rata penjara umumnya seperti pemanas lantai dan ruang khusus membaca untuk para tahanan. Selain itu, Otago Correction Facility ini juga dilengkapi televisi layar datar di setiap dinding penjara serta arena khusus olahraga dan ruang untuk gym para narapidana. Berikutnya ada penjara termewah di Sweden bernama Solentuna yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap mulai dari tempat tidur yang nyaman, televisi yang bisa disaksikan sambil bersantai, tempat gym bagi yang ingin berolahraga, dan dapur yang bisa digunakan untuk memasak makanan yang ingin mereka konsumsi. Semua fasilitas yang disediakan bisa dinikmati oleh para tahanan tanpa terkecuali karena pengelola penjara tak ingin membeda-bedakan status setiap para narapidana. Semua hal ini dilakukan pihak pengelola penjara bukan untuk membuat para tahanan nyaman berada di dalam penjara, namun sebagai pusat rehabilitasi bagi pelanggar hukum untuk menjadi orang yang lebih baik ketika sudah keluar penjara dan berbaur bersama masyarakat umum. Di sebuah pulau seluas 2,6 km persegi di Norwegia, terdapat sebuah penjara bernama Bastoy Prison yang dijaga oleh 35 petugas dengan sebanyak 115 orang narapidana. Penjara ini seolah seperti rumah hunian karena para tahanan ditempatkan dalam sebuah bungalow yang dihuni oleh 6 orang dan bisa tidur nyaman karena setiap napi disediakan kamar sendiri-sendiri. Tak hanya terlihat seperti sedang liburan bersama teman-teman dalam sebuah bungalow. Para tahanan di penjara ini juga bebas berkeliaran dalam area yang telah ditentukan untuk menikmati pemandangan alam dan udara segar. Konsep seperti ini sengaja dirancang oleh pihak pengelola Bastoy Prison dengan tujuan membuat para tahanan terbiasa hidup berdampingan dengan orang lain ketika keluar dari penjara. Namun tak semua tahanan bisa menikmati segala fasilitas yang disediakan karena Bastoy Prison diperuntukkan hanya bagi napi yang memiliki sisa masa tahanan 5 tahun dan mampu berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Selanjutnya ada Justice Center Leoben yang terletak di Styria, Austria. Tempat ini memiliki tulisan bermakna semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hal-hal yang dimilikinya. Tulisan yang dikutip dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat ini dianggap mampu mewakili situasi di dalam penjara yang mencoba untuk memanusiakan para narapidana. Penjara bergaya bangunan modern yang didesain oleh seorang arsitektur Joseph Hohensin ini juga memikirkan rancangan bangunan penjara agar para narapidana bisa menikmati pemandangan hijau dari kaca bening yang disediakan. Leoben Justice Center yang pembangunannya selesai pada November 2004 ini bisa menampung sebanyak 250 tahanan yang semuanya bisa menikmati seluruh fasilitas yang disediakan. Dan inilah penjara paling mewah yang menempati urutan teratas di bintang 5 adalah Helden Prison di Norwegia yang terlihat lebih mirip sebagai hotel berbintang daripada sebuah penjara. Penjara ini menyediakan berbagai fasilitas dan hiburan bagi para napinya antara lain seperti sel pribadi yang dilengkapi dengan kulkas mini, televisi layar datar, dan kamar mandi yang sangat bersih. Ada juga sebuah dapur yang peralatannya dibuat dari stainless steel, meja kopi yang bisa ditempati sebanyak 10 hingga 15 tahanan, dan sebuah ruang tamu lengkap dengan sofa yang nyaman. Hans-Henrik Hoylund sebagai arsitek bangunan ini menyatakan tujuan dibuatnya Helden Prison menjadi sangat nyaman adalah agar setiap tahanan tetap bisa merasakan kehidupan normal di dunia luar sehingga tidak merasa seperti dalam sebuah institusi yang menakutkan. Itulah kelima penjara termewah di dunia yang lebih terlihat layaknya hotel berbintang. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih telah menonton!